Oke selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman lagi dengan saya Surya MS Retain Investment. Pagi hari ini saya akan memberikan update teman-teman. Bursa Amerika kompak naik teman-teman, kemudian juga minyaknya adalah naik 4%. Oke baik teman-teman, teman-teman lagi dengan saya Surya MS Retain Investment. Kali ini kita akan bahas market update ya teman-teman, kondisinya bagaimana. Kita akan lihat dulu untuk bursa Amerika teman-teman ya. Ini untuk Dow Jones tadi malam rebound teman-teman ya. Dow Jones rebound sekitar lebih dari 500 poin di 1,88 teman-teman. Terus untuk Nasdaqnya juga demikian. Nasdaq reboundnya adalah 1,97 dan SP500 juga rebound. Ini hampir 2% ya teman-teman. Terus kemudian untuk bursa regional pagi hari ini saya belum bisa memberikan data karena belum buka ya. Ini seperti ini. Untuk Hang Seng, Nikke. Nikke sudah buka ya. Nikke ini rebound ini. Nikke ini 0,4 naik ini. Kemudian untuk Hang Sengnya masih belum ya. Datanya saya masih belum bisa memberikan karena bukanya untuk Hang Seng itu masih sekitar jam berapa ya? 9.30. Kita cek dulu di sini. Di sini ya ini adalah untuk Asia. Saya refresh dulu. Pergerakan bursanya. Sebentar teman-teman. Ini untuk Nikke. Ini belum update ya. Karena datanya ini delay teman-teman. Yang di web-web ini rata-rata delay. Ini kalau Hang Sengnya masih data kemarin ya. Jadi untuk teman-teman yang hari ini kemarin ada posisi dan hari ini mungkin mau jual atau mau hold. Seperti itu. Atau istilahnya mau short term trade. Terutamanya seperti itu. Dipantau ya pergerakan market Asia. Pergerakan market Asia. Terus kemudian juga di sini teman-teman. Jadi yang penting adalah di DoeFoodnya. Karena DoeFoodnya ini masih kelap klip ya teman-teman. Jadi kalau Indek Amerika memang tadi malam rebound. Ketiganya rebound. Ini Nikke-nya rebound. Tinggal kita tunggu Hang Seng. Karena Hang Seng kemarin turunnya juga sekitar 600 poin. 3,4 persen teman-teman ya. Terus Eropa closingnya ini juga cukup oke teman-teman ya. Artinya tidak merah. Kita lihat dulu untuk pergerakan Eropa. Saham-saham Eropa teman-teman. Di sini ini Jerman. Ini juga sudah mulai rebound ya. 2 hari rebound. Ini juga Eropa sudah cukup mendukung. Anunya istilahnya. Regionalnya. Seperti itu. Terus teman-teman kalau kita lihat. Ketika marketnya tertekan kemarin. Ketika marketnya tertekan kemarin. Teman-teman bisa lihat bahwa dolar indeknya kemarin kan kuat ya. Jadi pada saat marketnya tertekan. Dolar indek kuat. Dan memang ini saya gunakan sebagai indikator ya. Ketika marketnya turun. Biasanya. Menurut pengamatan saya ini dolar indeknya naik. Terus kemudian juga US 10 yearsnya juga naik. Jadi kemarin-kemarin ketika marketnya turun ini naik. Terus kemudian ketika sekarang market sahamnya. Market sahamnya mulai rebound. Ini kita bisa melihat bahwa DXJ-nya ini ada koreksi. Seperti ini. Jadi DXJ ada koreksi ketika bursa sahamnya mulai rebound. Jadi berkebalikan ini bisa menjadi indikator ya teman-teman. Bukan indikator bukan hanya dari indikator MX di moving average seperti itu. Tapi dari indikator ekonomi seperti ini kita bisa juga pakai. Terus kemudian untuk US 10 bond juga sama. Jadi ketika marketnya kemarin itu naik. Ketika marketnya kemarin itu turun. Ini kan dia sempat naik ya. Terus ini turun. Teman-teman yang bisa saya sampaikan ini adalah indikator terutama buat yang trading ya. Kenapa? Karena walaupun terjadi penurunan di US 10 bond maupun di DXJ. Tapi secara trend. Secara trend pergerakan dari si dolar indik maupun US 10 bond ini secara trend dia masih kuat ya. Secara trend dia masih kuat. Seperti itu. Oke sebagai informasi teman-teman yang belum tahu dolar indik itu apa. Dolar indik itu adalah satu indik yang mengukur performa dolar terhadap 6 mata uang lain. 6 mata uang itu apa aja pak? 6 mata uang itu ada euro dengan porsi 57,6%. Kemudian yen 13,6%. Dolar kanada 9,1%. Porsinya British Ponserlink 11,9% dan Swedish Krona 4,2% dan Swiss French adalah 3,6%. Indik dolar ini kalau sekarang di nilai 113 itu artinya dolar menguat atau terapresiasi 13% terhadap pasangan mata uang yang 6 tadi. Yang 6 ini teman-teman. Nah dolar indik ini pernah menyentuh all time hike di 165 di tahun 1984. Dan all time low-nya di 2007 di nilai 70. Jadi ketika 2007 itu nilai dolarnya terdepresiasi 30% atau turun dari 100% karena nilainya adalah all time low-nya di 70. Itu sekilas untuk dolar indik ya teman-teman. Terus teman-teman yang mau saya sampaikan adalah untuk hari ini harga komoditas yang teman-teman bisa perhatikan adalah Minyaknya ribbon ya. Minyaknya ribbon dari 76 ke 81 ya. Kemudian komoditas lainnya sih juga ada ribbon tapi tidak sekencang minyak ya teman-teman. Gold sendiri juga udah naik dari 1623 ke 1655 ya. CPO masih turun teman-teman untuk komoditas corn ini gak kita skip aja. Jadi intinya untuk saham-saham komoditas yang hari ini ribbon-nya kencang teman-teman. Ini adalah minyak ya. Jadi buat teman-teman penggemar saham-saham energi mungkin hari ini bisa lebih dipantau. Karena kemarin teman-teman saham-saham energi kan juga pada turun ya. Pada turun. Jadi apakah hari ini akan gap up seperti itu. Coba kita tengok saham-saham energi. Saham-saham energi teman-teman sebentar ya. Ini saham-sahamnya. Nah kemarin kalau kita lihat LSI ini koreksinya udah ekstrim ya. Artinya dari trend ini yang saya tarik dari bawah ini ke atas itu koreksi dia udah ngelewatin 38 sampai targetnya 61 retracement ya. Jadi yang saya beri panah ini udah sampai dan udah jebol juga di MA200-nya. Sebentar MA200-nya saya aktifkan. Ini karena saya tidak menggunakan setting biasanya. Saya aktifkan dulu. MA200-nya ada di 78 teman-teman ya. MA200-nya ada di 78 retracement. Jadi di sini di 78 retracement ini di 300. Itu adalah untuk Elsa dan Elsa ini koreksinya udah dah dalam. Teman-teman ya mungkin bagi yang suka trading bisa perhatikan pokoknya saham-saham sektor energi. Kemudian untuk Metco teman-teman. Metco juga sama kemarin koreksinya sampai di sekitar 38 retracement. Hampir sampai 38 retracement dan saya sampaikan ada support di 870-860. Kemudian perusahaan gas. Ini juga koreksinya juga udah dalam ya kemarin. Koreksinya udah sampai target di 61,8 retracement. Akra masih belum ya. Akra secara umum koreksinya tipis. Terus kemudian yang bisa diperhatikan juga saham-saham ini ya. Saham-saham call ya. Call karena kemarin ada koreksi yang melewati rentang biasanya. Namun demikian hari ini saham energi ada kenaikan. Jadi kita manfaatkan kondisi ini teman-teman. Kita manfaatkan kondisi naiknya bursa Amerika. Maka turunnya DXY dan turunnya US 10 bond ya. Sementara walaupun seperti itu. Dan naiknya minyak ya. Jadi sebagai trader. Momen-momen seperti ini adalah yang kita tunggu ketika. Ya mungkin kemarin kita berani spek buy sedikit. Dan mungkin kita bisa mendapatkan profit dari ini. Tapi overall tetap kita harus lihat teman-teman. Kondisi dari regional karena bursanya juga masih seperti ini. Terus kemudian bagaimanapun kita juga masih memantau pergerakan dari ini teman-teman. Kita masih memantau pergerakan dari atau istilahnya kondisi luar. Yaitu kaitannya dengan langkah divide yang mungkin masih akan menaikkan suku bunga. Itu membuat kita walaupun istilahnya hati-hati. Tapi juga kita menangkap peluang. Kenapa? Karena market itu tidak akan naik terus. Tapi juga tidak akan turun terus. Seperti itu ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman hari ini. Oh iya saya ada tambahan teman-teman untuk terkait heatmap ya. Jadi kemarin saya sudah ngebahas tentang heatmap atau peta pergerakan harga heatmapnya seperti ini. Kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman. Jadi intinya begini teman-teman. Intinya adalah ada satu hal yang lupa saya sampaikan kemarin. Intinya yang poin-poin penting sudah saya sampaikan ke teman-teman kemarin. Nah sebenarnya heatmap ini fungsinya apa sih? Untuk melihat kita untuk melihat peta pergerakan dengan cepat ya. Jadi kita melihat sekilas itu langsung tahu seperti itu. Sayangnya ini adalah delay ya teman-teman. Ini adalah delay sayangnya. Kayaknya yang berbayar pun juga delay teman-teman. Saya pernah pakai yang berbayar juga beberapa cat juga delay. Nah teman-teman ini yang kelupaan saya sampaikan kemarin. Di bagian kanan ini ada warna hijau muda, hijau tua, gelap. Kemudian hitam atau grey ya. Kemudian merah gelap, merah agak terang, merah terang. Ini fungsinya teman-teman kita bisa memfilter saham mana yang pergerakannya sesuai ini. Misalkan kita mau nyari yang flat. Kita klik ya. Kita matiin semua teman-teman. Kita matiin semua seperti ini. Kita nyari yang flat. Nah kalau seperti ini. Ini artinya kita mencari yang nggak bergerak. Nah ini kalau kita matikan semua dia hilang. Artinya apa? Artinya nggak ada saham yang kita pilih berdasarkan kriteria kenaikan. Jadi kita klik seperti ini. Dia akan muncul nih saham yang kenaikannya adalah 0. Kemudian kita nyari yang minus nih sekarang. Yang minus aja seperti itu. Kemudian kita cari yang minus 2. Kita cari yang main 3. Ini pengali. Minus berapa? Misalkan teman-teman mencari yang minusnya. Ini adalah misalkan 6 persen. Oh ini rentang gerak ya teman-teman. Ini rentang gerak. Misalkan dari rentang geraknya lebar ini. Dari misalkan X3 itu artinya minus 9 sampai 9 persen. Nah ini nongol semua seperti itu. Kita tinggal pilih ya seperti itu. Multipliernya. Oke terus kemudian rentang geraknya lebar. Seberapa lebar seperti itu ya teman-teman. Rentang gerak seberapa lebar. Nah ini kita bisa mainin. Kalau misalkan kita mau ambil yang sampai berapa ya. Kayaknya 9 persen udah dalam ya. Tapi kalau mau ambil barang boleh sih. Kalau mau ambil barang teman-teman cari yang 9 persen. Kalau di kita kan ARB ya. 6 persen aja bisa seperti ini. Jadi teman-teman misalkan nih nyari saham-saham yang ARB apa aja. Klik aja yang 6. Nah ini teman-teman akan dapat semua saham-saham yang turun dalam. Seperti ini ya. Atau misalkan teman-teman nyari yang turunnya lagi 2 persen aja. Oh ini semua adalah yang turun maksimal 2 persen. Terus atau teman-teman nyari yang naiknya baru 2 persen ya. Kalau kenaikan sudah 5 persen mungkin udah terlalu tinggi. Nah ini udah di atas 5 persen. Ini 6 persen ke atas ya. Seperti itu teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan aja teman-teman ya. Intinya market mungkin tidak akan naik terus dan tidak akan turun terus ya. Yang ini adalah ada kenaikan, ada penurunan dan ada potensi kita bisa untuk trading ya. Karena mungkin untuk hold barang sekarang kurang tepat. Tapi kalau trading masih tetap bisa. Baik teman-teman demikian dari saya Surya MS Retain Investment. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton!